Hai hai, di Kamis Manis Pagi kali ini bakal ditemani dengan aku Deborah Mulia di Narasi Pagi. Ada update kembali melonjaknya kasus COVID-19 di Amerika Serikat, mutasi baru virus COVID-19, dan Presiden Jokowi yang minta segerasahkan RUU TPKS. Ada juga kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, dan fonis hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Mari kita simak selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit juga meningkat hampir 50 persen dalam seminggu terakhir, dan sekarang melebihi 100 ribu kasus menurut data yang dikumpulkan oleh Reuters. Varian Omicron menyumbang sekitar 59 persen dari kasus COVID-19 di AS hingga akhir Desember 2021 lalu. Studi awal mengenai varian ini memang menyebar lebih cepat daripada strain sebelumnya, tetapi menyebabkan gejala yang lebih ringan. Gara-gara lonjakan terbaru ini, penerbangan terganggu siswa mesti menunda masuk sekolah. Begitu juga karyawan yang belum bisa kembali ke kantor. Misalnya, Chicago Public Schools berencana membatalkan kelas pada hari Rabu kemarin setelah Serikat Guru memilih untuk kembali ke pembelajaran jarak jauh. Goldman Sachs Group dan JP Morgan Chase juga mendorong staff mereka untuk kembali bekerja dari rumah pada awal tahun baru ini. Hai warga Indonesia, tetap waspada dan tingkatin prokesnya. Jangan sampai pecah rekor kayak Amerika Serikat ya. Menyusul Omicron, ilmuwan Perancis menemukan varian baru. Namanya IHU atau B.160.2. Tapi mengkhawatirkan gak ya? Varian ini pertama kali diumumkan oleh para peneliti dari The Mediterranean Infection University Hospital Institute di Marseille, Prancis pada Desember 2021 lalu. Walah, kirain IHU itu I hate you lho. Anyway, belum jelas nih. Apakah varian IHU ini semengerikan Delta atau semenular Omicron? Namun, virulah Imperial College London, Dr. Tom Peacock, salah satu ilmuwan pertama yang memperingatkan soal varian Omicron tahun lalu, menyebut kalau varian IHU ini justru sudah mendahului Omicron. Dan sejak pertama kali varian IHU ini terdeteksi, hanya 20 sekuens yang ditemukan. Sedangkan Omicron memiliki sekitar 120 sekuens dalam rentang waktu yang lebih singkat. WHO pun mengklaim bahwa virus ini sudah masuk radar mereka dan berstatus varian under monitoring. Gak surprising juga sih, namanya virus kan memang bakal tetap bermutasi. Untuk ingetin apapun varian yang bakal muncul di depan nanti, teman-teman tetap berjaga-jaga ya. Angin segar, angin segar. Presiden Jokowi minta agar segera sahkan RUU TPKS. Aigo, dari kemarin-kemarin atuh Pak. Saya berharap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera disahkan. Sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Jokowi meminta agar Menkumham dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dengan DPR demi mempercepat pembahasan RUU yang gak kelar-kelar berproses dari 2016 itu. Orang nomor satu di negeri ini juga meminta gugus tugas yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar masalah terhadap draft RUU itu supaya pembahasan gak bertele-tele. Merespons order Presiden, Menteri PPPA Bintang Puspayoga memastikan siap melaksanakan tugas tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap melaksanakan tugas sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden. Sejak tahun 2016, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah terlibat sebagai leading sector dalam proses mengawal Rancangan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hehehe, Ketua DPR juga kayaknya langsung semangat nih ngurusin RUU TPKS. Puan Maharani mengatakan pengesahan RUU TPKS akan dilakukan setelah masa reses. Hayo lho, kalo Presiden yang udah ngomong, baru deh sat-sat-sat-sat. Yuk, bisa yuk. Ngomongin RUU Sapu Jagat kemarin aja bisa gak pake lama. Nasa yang ini enggak? Alamak, 2022 baru dimulai, udah ada aja nih kepala daerah yang ditangkap KPK. Balikota Bekasi, Rahmat Effendi atau yang dikenal dengan Bang Pepen, kena operasi tangkap tangan oleh KPK. Wali Kota Bekasi, dua periode, Rahmat Effendi, terjaring tangkap tangan KPK bersama pengusaha. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada Awak Media. Namun belum ada detail kasus yang membuat peten terjaring OTT tersebut. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13.00 sampai 14.00 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tutaskan dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi lebih detail. Rahmat Effendi kini sudah dibawa ke gedung KPK. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut. Bang Pepen jadi wali kota Bekasi kedua yang dicokok KPK setelah sebelumnya KPK juga pernah menahan wali kota Bekasi Mohtar Muhammad pada 2010 silam. Mohtar Muhammad didakwa 4 perkara kasus dugaan suap Piala Adipura pada tahun 2010, penyalahgunaan APBD kota Bekasi, suap kepada kepala BPK, dan penyalahgunaan anggaran makan minum. Mohtar yang dituntut 12 tahun penjara sempat difonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi Bandung. Namun dalam sidang kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Mohtar terbukti bersalah dan dijatuhi pidana 6 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, dan pidana tambahan uang pengganti sebesar 639 juta rupiah. Dua wali kota Bekasi ditangkap KPK berturut-turut saat menjabat. Next, bakal hat-trick gak nih warga Bekasi? Hello, kepala daerah, wakil rakyat, petinggi negara. Bisa gak resolusi 2022 kerja bersih gak korupsi, gak suap, atau yang aneh-aneh kayak gitu? Please deh. Masih ingat kasus Aibda Roni Syahputra yang memperkosa dan membunuh dua korbannya? Permohonan bandingnya ditolak dan ia tetap dihukum mati. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan fonis hukuman mati Aibda Roni Syahputra terdakwa kasus pembunuhan dua gadis, RP dan AC, di Belawan Kota Medan. Fonis hukuman mati itu diterima Roni pada 11 Oktober 2021. saat sidang putusan di PN Medan. Roni dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap dua perempuan tersebut. Salah satu korban, AC, bahkan masih berusia 13 tahun. Perbuatan keji itu dilakukan Aibda Roni pada 13 Februari 2021. Ia menyekap dua korban di hotel, memperkosa salah satu korban, membunuh keduanya dengan menutup mulut mereka, hingga kemudian membuang RP dan AC di tempat berbeda. Gak habis pikir, bisa ya ada orang sejahat itu? Hukumannya udah tepat belum menurutmu? Itu tadi 5 sarapan informasi yang narasi pagi bagikan untukmu. Besok, kita bakal kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasinyusrum dan Matanajwa. Sehat-sehat dan semangat ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!